kita goreng dengan api sedang ya guys supaya gak cepat gosong ini sangat crispy dan aroma dari rempah-rempah yang saya campurkan di dalam adonannya sangat wangi ya guys halo guys, welcome back to my channel hari ini saya mau membuat sesuatu yang sangat simple dan dengan bahan-bahan yang super simple juga ya guys yang tentunya berbahan dasar tempe semua orang pasti suka jenis makanan ini disamping itu banyak manfaatnya juga dan untuk mengolahnya pun juga berbeda-beda tapi sebelum kita lanjut, tolong bantu subscribe di channel ini, supaya bisa bantu channel ini berkembang ya guys terima kasih disini saya ada 2 papan tempe, ini saya pakai tempe yang modal seperti ini ya guys boleh pakai jenis tempe apa saja terserah teman-teman lalu kita buka bungkusan daun pisangnya ini saya akan pakai cobek atau ulekan untuk menghaluskan tempenya guys teman-teman kalau mau kukus sebentar tempenya tapi ini saya gak mau kukus jadi langsung dihaluskan saja setelah halus kita masukkan ke dalam mangkuk dan kita mau seasoning supaya rasanya tambah mantap ya guys untuk seasoningnya ini saya kasih 1 butter telur ya guys lalu saya tambahkan 2 sendok tepung maizena, 2 sendok makan all purpose seasoning 1 sendok te garam setengah sendok te lada putih setengah sendok te paprika bubuk 1 sendok te italian herbs dan irisan daun seledri ini saya pakai sedikit banyak ya guys lalu aduk dan campur sampai semuanya tercampur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati panaskan wajan dan tambahkan 5 sendok makan minyak selamat menikmati 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 selamat menikmati